Hai, saya Mata Sperman. Hari ini saya ditemani oleh koko Dion Miyoko. Halo. Kita mau bahas-bahas sedikit mengenai travel photography. Nah, hari ini ditemani oleh koko Dion. Dion adalah salah satu Nikon icon. Ya, udah mau tiga tahun. Nah, awalnya gimana sih lu pertama kali mengenal photography? Ya, kalau misalnya photography sih sebenarnya kalau seserius ini sampai megang kamera profesional, sebenarnya sih kayak baru ya lima tahunan lebih lah gitu. Cuman kalau misalnya interestnya sama si photography ini memang udah dari 2011 sih. Dari Instagram ada gitu, sampai niat bikin konten dari handphone, sampai akhirnya baru itu beralih ke kamera pocket, sampai akhirnya ke kamera profesional gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu prosesnya otodidak sih. Gak pernah sampai kayak pernah kuliah di BKV ataupun dan lain-lain gitu ya. Memang punya teori tentang setting manual kamera gitu gak pernah. Jadi semua itu belajar satu persatu tuh. Jadi dulu pun juga gak paham banget tuh namanya ISO, aperture, shutter, shutter speed, dan lain-lain tuh. Gak paham banget tuh. Yang penting sempet ganti kamera pocket phone aja cuma auto settings gitu kan. Terus abis itu baru tuh beralih. Lama-lama pengen tau dapetin untuk foto tuh blur tuh seperti apa. Terus depth filter seperti apa. Terus kalau foto landscape tuh bagusnya aperture-nya di berapa gitu. Gue lebih ngedalemin ke apa? Ya jadi gue tuh lebih sukanya tuh emang human interest gitu kan. Tapi mendekati kayak jurnalis gitu. Kayak si state maker nih gitu kan. Kalau misalnya udah nge-satu negara dia dapetin portrait ataupun state photography. Terus tuh lebih ada storytelling-nya gitu. Jadi gue tuh suka kayak gitu. Yang lebih mind framing. Terus juga portrait yang bener-bener yang dapetin keunikan dari satu negara itu ataupun satu daerah gitu. Nah kalau buat kamera nih, lu bisa bawanya apa aja? Nah kalau kamera ini kebutuhannya kan beda-beda nih. Kalau misalnya setiap kali gue traveling misalnya kayak gue kan lagi jalan program traveling di Trans7 itu ke daerah-daerah gitu. Nah itu sebenernya sih memang lebih simple sih. Misalnya gue bawa satu body. Misalnya Z7 terus bawa dua sampai tiga lensa udah cukup gitu. Nah biasanya selalu bawa tele 70-200. Terus bawa white lens 14-30 sama satu lensa fix. Itu biasanya kok antara 50 atau 35. Sekarang udah kemana aja sih yang udah pernah lu samterin sih? Samterin banget. Kalau dalam. Apa itu Papua? Bukan Papua ya? Iya, sempet. Ya kalau Indonesia Timur, paling timur itu ke Papua Barat di Kaimana gitu. Kalau paling barat bagian Indonesia nya itu masih Sumatera-Sumatera Utara gitu sih. Terus ya Kalimantan. Kemarin baru balik dari Kalimantan Barat ke Tapang dan sekitarnya gitu. Ya itu sih kalau misalnya di dalam negeri sih gitu sih. Lu ngambilnya karena memang lu ada acara TV itu terus lu bagi waktunya gimana? Maksudnya waktu lagi shooting ataupun memang trick khusus jalan-jalan di sana? Kalau misalnya ke daerah-daerah kayak gitu sih memang bagian dari kerjaan sih memang. Ya. Ya misalnya gue kan memang harus bagi waktu untuk misalnya shooting film. Maksudnya ada jeda waktu gue ambil waktu untuk traveling di program ini. Karena memang gue sebagai host tetap di sana gitu loh. Jadi harus bagi waktu lah. Setiap kali misalnya ada free pasti gue sempetin untuk traveling ini. Jadi ya gitu sih. Kalau pas nge-trip gitu gimana bagi waktu untuk fotonya ya nyesuaikan aja sih. Bisa jadi kalau misalnya gue lagi explore juga. Gue lagi foto-foto ya di on-camp juga bisa gitu. Terus kalau yang di luar Indonesia kayaknya kemarin ada yang luar biasa. Di luar Indonesia iya. Yang paling jauh yang gue pernah datengin sih ke Atik sih memang. Iya. Jadi sebenernya kemarin tuh trip di bulan April 2019 kemarin kan ke lautan Atik itu di sekitaran Svalbard. Svalbard itu masih negara bagian dari Norway kan. Nah cuman memang karena populasi polar bear di Svalbard itu cukup besar gitu. Paling banyak kayak bisa 3.000 sampai 5.000an. Makanya banyak tuh turis-turis tuh dateng kesana tuh during spring sampai summer. Karena mereka itu si wildlife di Atik itu semua tuh kayak keluar dari hibernasinya gitu. Hmm. Jadi lebih banyak kesempatan untuk ketemu polar bear. Terus juga binatang-binatang lainnya juga banyak sih. Kayak Walrus terus juga Arctic Fox dan lain-lain gitu. Nah kemarin tuh bulan April memang kesana ada ekspedisi buat foto juga gitu. Dan gue berangkat sendiri sih kesana. Tapi disana ada yang on the list. Ada, ada. Jadi memang gue ikut ada satu trip fotografer dari Eropa. Mereka open trip. Jadi ada 11 peserta gitu lah. Dari berbagai negara gitu. Dan gue yang paling jauh. Weee. Itu semua apa aja tuh kalau ke itu. Nah kalau. Jauh-jauh kan. Tidak mungkin lo samperin di plus up gitu. Bener. Kalau yang di Arctic ini karena kebutuhannya spesial banget. Karena ini gue pengen dapetin semua momen. Sekaligus juga gue ngambil video. Jadi kamera gear nya cukup. Apa ya. Wah banyak banget sih gue bodo bodi. D8-50 sama Z7. Terus lensa telepon juga 180-400. Yang bisa di PC 1,4. Jadi bisa 50-50an lah. Terus 70-200 bawah juga. Terus 14-24 wide lens. Terus fixed lensnya tuh kemarin gue bawa 50. Jadi bawa lensa tuh ada keempat. Dua bodi. Empat lensa. Drone. Wih drone gak sih? Bawa drone juga. Terus. Di sana berang gak beku tuh? Enggak. Teman-teman. Karena memang pas lagi spring sih. Jadi gak extreme suhunya. Terextreme itu di minus 13. Gak sampe. Kalau winter tuh baru tuh bisa kayak minus 30-an. Sampai minus 40. Itu parah sih. Dan. Ya. Memang cantiknya tuh. Cantiknya tuh pas lagi spring. Atau pas sekarang-sekarang ini di summer. Jadi bisa ngeliat gunungnya tuh. Warna-warnanya kayak Iceland gitu lah. Terus masih ada SSMV. Jadi lu mau trappenya dari kapal atau? Ya. Dari kapal. Jadi sebenernya sih. Kalau misalnya ada daratan yang bisa diturunin. Sepertinya bisa. Cuma pas kemarin trip gue itu gak ada. Karena waktu pas mau turun. Udah pasang jangkarnya. Si S nya itu pecah gitu. Jadi gak bisa diturunin. Jadi. Kita selama 10 hari gitu di kapal. Terus pas memang kalau ada polar bear gitu. Lagi ada aktivitas di daratan. Baru tuh kita siap-siap gitu. Turun ke perahu karet. Kita menekat. Nah dari perahu karet itu gue foto gitu. Makanya jadi. Peralatannya harus siap langsung gitu. Harus cepat gitu. Jadi. Kiri gue pake D850, 180, 400 gitu. Kanan nge-videoin. Di C7 pake 70, 200. Mesti nge-videoin loh. Iya. Kalau gak gitu sayang aja gitu. Terus kurang konsen sih. Kalau bawa dua terus mau video kayak suka lupa gitu. Banget banget. Tapi memang gue harus fokus. Harus dapetin momen di foto dulu. Habis gue ngerasa udah cukup. Baru gue videoin gitu. Gitu. Terus itu kalau dingin gitu. Baterai ketatannya? Baterai aman banget sih. Kemarin so far. Gue gak sampe ngerasa kehabisan baterai gitu. Pas gue pake. Hmm. Dan gak nge-drop juga sih. Gitu. Aman banget sih gitu. Bodi dan baterainya. Nikon D850, MZ7. Gue gak ngadap masalah situ. Terus juga. Mungkin buat tipsnya buat kalian semua juga. Kalau misal lagi di suhu-husu. Suhu-husu ekstrim kayak gitu. Sebisa mungkin nyimpen ekstra baterainya tuh. Paling deket sama badan aja gitu. Gitu. Misalnya lebih hangat kan. Gitu kan. Misalnya lu ada kantong dalem. Ya lu simpen aja kantong dalem gitu. Jadi seenggaknya tuh gak terlalu dingin lah gitu. Yang akhirnya bikin drop si baterai itu gitu. Jadi gue kayak spare baterai gitu. Ada dua. Gue masukin dalem. Buat kameranya sedulah kasih. Gak ada sama sekali. Bener-bener new gitu semua. Udah. Gue ngerasa. Ya emang spesifikasinya mumpuni banget gitu. Untuk. Dibawa ke suhu ekstrim. Sampai minus 13, minus 10. Jadi ya gue aman-aman aja sih. Terus lu tinggalnya dimana ya? Di kapal. Di kapal. Jadi selama 10 hari itu bener-bener ekspedisi di dalam kapal itu. Jadi live on board gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya di Indonesia. Kalau lu LOB di Bajo. Dengan kapal timisi. Nah ini kalau di Lautan Artic itu. Ekspedisi juga. Tinggal di kapal. Tapi kapalnya itu semacam. Kalau liat. Kayak explorer. Explorer. Ya namanya. Explorer. Ah. Explorer nya kayak. Discovery Channel. Mejio. Nah kapalnya kayak gitu tuh. Yang biasanya untuk yang. Nanak-anak pinikan. Semacam kayak gitu. Oh oke. Memang udah. Nah itu yang nyelenggarainya. Itu memang dia fotogramer. Ya. Intinya ada satu orang yang memang eksped lah. Di daerah sana. Ya memang udah. Udah tau paklam lah. Dan apalagi dia. Ada satu tuh memang dia tuh. Kontributornya Negeo juga. Oh oke. Jadi dia tuh bener-bener. Observasi tentang color bears. Udah. Sekian tahun lah. Cukup lama lagi. Itu paham banget. Harus gak boleh ngapain. Harus ngapain. Harus ngapain. Do's and don'ts nya tuh udah paham banget. Kita debriefing. Dengan sedemikian rupa gitu. Karena memang. Color bear tuh disana tuh udah kayak. Dewa banget gitu. Oh. Jadi sangat dilindungi itu separah gitu. Jadi jangan sampai manusia tuh melakukan kesalahan. Yang akhirnya kita nanti. Jadi gak dibolehin lagi. Di sana gitu. Nah. Ada satu orang itu yang nge handle trip ini semua. Sampai akhirnya dikasih tau tempat-tempatnya mana gitu. Sampai akhirnya bisa. Komunikasi sama temen-temen yang lainnya. Mungkin yang sempet. Oh disini nih ada nih. Habis itu kita baru kejar-kejar gitu. Jadi. Si beberapa provider itu. Saling berkomunikasi lah gitu. Nah. Baru si satu orang itu. Kerjasama sama. Tiga orang fotografer gitu. Ada satu dari Norway. Satu dari Jerman. Satu orang Australia. Tapi tinggal di Iceland. Hmm. Terus berarti lo dapet banyak-banyak banget dong. Lo kan dapetnya suara ya? Suara ya. Nah. Itu story chin nya gimana? Foto-foto kan melimpah. Nah. Banget. Jadi gue. Saking parnonya. Gue kan bawa harddisk. Dua tera. Terus. Ya. Memory card. Cukup lah gitu. 128 sama 64. Ada dua 64 lah gitu. Iya. Cuman. Gue itu. Gue ngerasa takut. Kehabisan memory. Sampai akhirnya tuh. Gue set kamera. Saat kamera gue tuh. Untuk foto tuh. Pake medium. Medium size gitu. Ya. Bukan yang large. Jadi. Hmm. Tapi ternyata. Pada saat gue selesai foto. Setelah gue kumpulin sekitar. Sekitar. Sekitar 10 ribuan foto lah gitu. Ternyata masih banyak banget sisanya. Jadi kayak gue nyesel kayak. Aduh kenapa gue ngambil large gitu ya. Ya. Tapi. Gue ngerasa masih cukup sih. Medium size itu juga masih. Gue ngerasa masih cukup sih. Sudah di crop sedemikian rupa juga masih tajem. Lu masih ya. Jadi ada alasan. Alasan lu. Alasan lu balik lagi. Iya. File banget kurang gede. Iya. Lalu balik lagi. Hehehe. Lu sudah gitu. Lu bawa laptop juga dong. Bawa. Dan. Ya itu. Karena. Si. Tiga fotografer ini pun juga. Bikin trip ini sekaligus kayak. Ehm. Kayak workshop. Workshop untuk editing. Oh mereka ada edit juga. Iya. Tapi lebih kayak personal sih. Jadi gue kayak bikin kelas gitu. Iya. Ya kelas. Tapi lebih santai lah gitu. Kayak. Lu mau nanya apa dijawabin gitu. Mau. Seamantir apapun. Dia bisa bantu. Ada satu peserta yang lucu sih gitu. Mungkin umur gue paling unik. Karena satu peserta ini orang dari Mas Ali. Dia itu. Cukup berumur lah. Si ibu ini. Umurnya sekitar udah hampir 60an kok. Atau lebih dari 60an. Dia itu cuman. Ngambah di momen-momen spoiler bar itu. Cuman dari handphone. Nge-videoin doang. Serius. Foto juga enggak. Videoin doang. Ya kadang-kadang foto sih. Cuman. Bener-bener duangnya tuh cuman nge-videoin. Abis setelah itu di kapal tuh ngerti lagi videonya gitu. Jadi mungkin dia kayak pengen. Dapetin experience-nya aja sih. Padahal lu gak ada internet juga kan. Maksudnya kalo dia. Instagramer mungkin buat update gitu. Ini kan. Ya ini memang buat laypost juga sih. Dia pun juga bawa kamera. Tapi kameranya yang vintage gitu. Yang jadul gitu lah gitu. Aduh memang ya. Itu paling unik sih. Dari semua peserta sih. Dia paling unik sih. Dari semua peserta sih. Dia paling unik sih. Tapi emang sebenernya tripnya buat orang buat foto. Ya. Karena memang. Bukan trip yang. Apa liburan yang santai-santai gitu kan. Sebenernya. Jadi memang. Si trip ini. Punya value lebih tuh. Karena. Dibarenin tiga fotografer. Terus. Terus. Mereka itu kasih workshop juga. Ke peserta. Jadi makanya nilainya akan lebih. Lebih tinggi. Dibandingkan. Trip-trip. Mungkin dari. Travel yang lain. Yang bikin sama. Kayak gitu. Lu dapetin gue dari mana sih? Dari fotografer itu. Oh fotografer. Jadi gue memang follow dari salah satu fotografer itu. Ternyata dia mengajak temennya yang gue follow juga. Yang akhirnya. Wah. Ada dua orang yang gue memang udah follow lama. Terus akhirnya. Ya mereka. Gitu. Gue dapetin. Kalau dari sini. Terbang ke sana. Ke Oslo dulu. Ke Oslo. Jadi Oslo. Transits itu. Baru. Terbang ke Longyearbyen itu. Kota dari Svalbard. Nah. Dari kota Longyearbyen ini. Itu baru tuh. Berangkat kapalnya. Ngiterin. Sekitar Svalbard. Lautan Antik. Jadi kalau misalnya. Buka Google Maps gitu ya. Svalbard itu kecil. Apa. Kayak negara bagian kecil itu. Lumayan paling ujung atas. Isla itu. Derajat itu. Hampir mirip sama. Greenland. Jadi dia tuh. 78 derajat utara. Lintang. Ya. Pokoknya gitu lah. 78. Jadi hampir. Kutub utara. Seikit lagi. Terus. Abis itu lu. Apa. Ke sana juga bawaan. Tebel banget kan pasti ya. Iya. Aduh. Gila. Itu. Capai banget sih. Tapi bawaannya lumayan. Lumayan. Balki juga gak sih. Iya. Untungnya memang. Karena fotonya itu. Selama itu di kapal. Jadi bawaannya memang. Pas mau foto. Tinggal bawa kameranya aja. Tapi ya. Karena pegel juga sih. Karena. Gue semua yang handheld kan. Wah itu juga. Iya gak mungkin pake tripod juga ya. Sebenernya bisa. Cuman. Karena gue harus ngambil video. Jadi gue pusing juga. Kalau misalnya gue. Naruh tripod juga gitu. Kecuali gue cuma satu. Fokus sama foto. Gue taruh tripod. Bisa. Soalnya yang lain-lain juga bisa. Atau buat monopod lah. Gak boleh tripod. Harusnya monopod. Monopod. Nah. Cuman karena gue satunya juga nge-videoin. Jadi kalau udah monopod. Yang ada takutnya monopod ini. Ngecelakain. Iya. Yang lain gitu. Jadi ya. Mau gak mau. Yang lainnya 180-400 itu udah berapa kilo kan. Iya. Terus juga. Apa tuh. Prabu Aretnya pun juga. Kondisinya kan. Bukan yang dalam diem banget. Tapi ya. Sehingga ada ombak kecil. Tapi lumayan bikin goyang juga kan. Jadi. Kita mesti. Paham bener. Setting. Setting. Yang paling pas. Untuk mendapetin foto-foto wildlife itu. Dalam kondisi kayak gitu tuh. Harus di speed berapa. Aperture berapa. Biar tajam yang juga dapat. Tapi dia gak mendung kan. Maksudnya kalau. Lumayan gloomy sih. Lumayan gloomy. Berarti lu harus mengorbanan ISO juga dong ya. So far aman. Karena salju kan. Oh iya. Jadi. Nah itu tips motlet salju gimana tuh. Kan. Mesti lebih cenderung overexposednya gak sih. Iya. Kalau gue sih. Kemarin gue setting di ISO nya kecil-kecil sih. Biasanya rata kayak cuma 100. 129 gitu. Malah kok speed nya bisa ke 2000. Iya. Karena putih ya. Iya. Iya. Jadi karena pantulan dari salju nya itu pun juga ngebantu. Dari cuaca yang gloomy itu sih. Hmm. Terus sih. Beruang-beruang ini sebenarnya highlightnya apa? Apakah mereka lagi makan atau? Iya. Banyak sih. Dari aktivitasnya. Dari dia tidur siang. Dari mereka kawin. Terus juga berenang bareng. Terus kejar-kejaran. Ada ibu sama anak. Lucu sih. Lucu sih. Lucu-lucu. Jadi pas hari kedua tuh gue pertama kali dapet momen si polar bear tuh dapetin ibu sama anak. Itu tapi gak gitu deket sih. Lumayan jauh gitu. Jadi mereka cuma lagi kejar-kejaran doang. Lari-lari. Nah. Pas hari ke-9 apa? Hari ke-8 apa hari ke-7 gitu. Kita dapetin momen tuh cukup langka sih. Si couple-nya ini. Couple polar bear ini. Lagi kawin gitu. Terus pas kita mendekat pun juga mereka gak kabur. Mereka gak ngerasa terganggu sama ada manusianya gitu. Jadi malah kita dapetin momen si polar bear tuh bisa kayak jarak 20-25 meter gitu. Dekat banget. Jadi gue ada yang bener-bener foto close up banget sih gitu. Wih. Keren. Jadi foto-fotonya ini lo rencananya mau diapain? Bikin buku kan? Ya. Jadi sebenernya gue pengen memang ada karya yang lebih serious lah. Dari foto-foto ini gak cuman di exposure di social media aja gitu. Jadi gue rencananya memang ada exhibition. Terus juga pengen cetak di buku gitu. Tapi exhibition ini seperti apa masih lagi dimatengin si konsepnya. Lagi mudah-mudahan. 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 Lagi kemana? Nextnya gue minggu depan nih pas banget. Di tanggal 6 September gue bikin open trip sendiri ya kira gue. Pertama kalinya nih. Gue bikin open trip sama temen gue. Si Nayang Anindita ini director. Dia memang 2 tahun lalu pernah ke Leh Ladakh. Leh Ladakh tuh di India bagian utara. Nah itu memang ada 1 lokasi paling terkenal itu panggung lake. Panggung lake itu dulu tuh buat lokasi syutingnya 3 idiots. Kirim putih. Mangat limun danau gitu. Nah gue mau kesana. So far. Sebenernya tuh awalnya tuh gue bikin buka slot tuh cuma 10 orang. Cuma ternyata pemilanya tuh banyak gitu. Sampai akhirnya gue buka lagi gitu. Ternyata maksimalnya tuh sebenernya tuh 16 orang kan. Akhirnya kita maksimalin sama 2 menayangnya itu beri 16. Tapi ternyata yang keisi akhirnya cuma 15. Jadi ada 13 peserta lah. 13 peserta. Ya mudah-mudahan lah gitu. Lancar sekali. Kan kemarin tuh pada Parno itu. Gue tadi pertama deh dulu buka. Iya. Baru ketahuan. Parno itu. Wah Leladak tuh deket sama Kasmir gak ya gitu. Pada dek-dekan gitu. Karena kan Kasmir kan di. Iya gak semua orang tau Leladak sih. Iya. Kan lagi di. Apa ya. Apa ya. Travel Warning kan. Dari KBRD juga gitu. Tapi ternyata gak paham. Beda jauh. Rencana itu sih terdekat. Mau ke Leladak 10 hari. Jadi open trip disana. Terus lu kan ada satu account yang apa itu. Oh di Oculus Journal. Nah itu ada sih. Jadi di Oculus Journal itu. Awal mulai gue kepikiran bikin account itu. Karena dari trip artik kemarin ini. Gue ngerasa. Wah ini oke. Gue bikin project ini. Sampai akhirnya gue harus berangkat. Pun kolaborasi dengan sponsor gitu. Karena kalau misalnya gue dengan biaya sendiri. Itu mahal banget sih. Itu bisa kebeli Avanza satu. Sebenarnya gitu. Jadi semahal itu gitu. Tripnya itu gitu. Makanya gue harus. Mikir gitu. Gimana caranya gue gak ngeluarin duit. Gue bisa kerjasama. Gue bisa bikin karya. Tapi saling menguntungkan gitu. Sampai akhirnya gue coba propose ke brand-brand. Yang memang gue bisa collab gitu. Sampai akhirnya puji Tuhan ya. Gue istilahnya tuh BEP lah gitu. Gue gak ngeluarin biaya gitu. Semuanya tuh. Dari kerjasama sponsor gitu. Nah. Terus. Gue pengen dapetin exposure ini. Dari project ini pun juga. Gak mungkin. Cuman dari instagramnya gue gitu. Gue pengen nanti tuh. Ada satu. Account yang representatif gitu lah. Sampai akhirnya gue pengen bikin. Di Oculus Journal tuh. Semacam account tuh. Lebih. Apa ya. Platform. Tentang. Fotografer juga gitu. Jadi account ini akan. Apa ya. Mengkurasi foto-foto. Fotografer. Indonesia ataupun luar negeri. Yang kurang lebih temanya tuh. Sejalan lah dengan Oculus Journal itu. Sampai akhirnya memang. Ya sejauh ini sih. Memang. Banyak foto-foto gue. Yang gue taruh disitu. Tapi banyak juga. Fotografer dari luar pun. Gue taruh disitu. Yang sesuai dengan tema. Hmm. Nah buat lu sendiri. Fotografi. Lebih ke hobi. Atau. Lu ada. Kalau sampai saat ini. Iya. Kalau sampai saat ini. Saya masih home sih. Cuman. Ya ini. Karena. Mas. Menurut gue nih. Trip Arctic ini. Salah satu. Momentum yang paling serius sih. Buat gue. Gue sampai harus. Cari sponsor sendiri. Gue pergi sana sendiri. Untuk dapetin foto. Terus dari situ pun. Juga gue harus menghasilkan karya yang lain. Beda gitu. Gak cuma pameran foto doang. Ini. Ini momentum yang paling. Paling serius. Dan. Paling mikir lah. Jadi. Mudah-mudahan sih. Kejadian sih. Kalau untuk sampai komersil. Gue belum. Belum kepikiran. Terus. Kalau buat. Hobi nih. Kenapa pilihnya. Fotografi. Kan ada. Hobi. Motor. Bisa aja. Iya. Mau suka juga. Motor juga suka. Dan lain-lain juga. Cuman. Yang paling. Leberit sama. Travel tuh. Mau juga foto. Karena lu suka traveling. Iya. Bener. Kayaknya. Sekarang nih. Buat. Temen-temen semua. Pasti. Travel tuh. Semacam kebutuhan. Jadi. Kebayang lah. Sekarang. Setiap ada travel fair. Di mall-mall. Selalu rame gitu. Kayaknya kebutuhan nature tuh. Paling lebih tinggi gitu. Dibandingkan beli-beli. Barang-barang yang lain gitu lah. Ya tetap itu tinggi juga. Tapi nature tinggi. Lebih tinggi gitu kan. Beli juga. Iya. Jadi. Sekarang tuh. Triambol tuh. Ya udah lagi happening mula. Terus juga. Orang tuh sekarang. Liburan pun juga. Gak cuma liburan doang. Tapi lebih ke konten juga. Gitu kan. Cuman memang karena. Dari dulu gue suka traveling. Dan memang gue. Suka nyari foto. Ya. Makin lama makin serius. Gitu. Sampai akhirnya ya. Ya. Puji Tuhan ya. Gue dari camera gear. Gue pun juga di sponsorin. Gak manikon. Jadi gue pun juga gak punya. Eh. Masalahnya emang beda-beda sih. Kendalanya. Kalo misalnya kayak arti kemarin. Memang karena cuacanya dingin banget. Kadang-kadang kita yang gak biasa gitu ya. Kayak. Kita yang tinggal di negara tropis. Ini kan pasti pas. Kelamaan di luar. Dengan suhu yang kayak. Minus 13. Itu kan lama-lamanya juga. Istilahnya tuh. Boroboro ngambil foto. Kayak kedinginan. Ngontrol di sini lagi. Susah gitu. Iya gitu. Ya itu. Terus juga masalah cuaca. Kayak kemarin yang. Gue pernah. Eh bukan pernah. Maksudnya pas waktu itu. Kita ngalamin. Badai. Jadi. Wah itu. Cuacanya tuh. Pas hari ketiga. Sampai hari kelima. Itu jelek banget. Sampai. Bener-bener. Ada pernah. Satu hari tuh. Gue bener-bener gak bisa keluar kamar. Karena mabok laut. Jadi 16 jam. Gue harus tidur gitu. Bukan harus tidur. Jadi. Itu posisi yang paling gak mabok gitu. Jadi. Gue harus tidur aja gitu. Gak makan. Cuman dinam doang. Jadi. Berdiri. Bentar aja. Udah mabok. Semabok itu. Wah segoyang itu. Parah banget. Itu gak enak banget sih. Itu kayak homesick banget. Pengen pulang. Terus kayak. Wah gila gak enak banget. Itu 2-3 hari tuh gak dapet apa-apa. Gak bisa keluar. Gak bisa foto. Dan yang lain. Itu sih. Kendalanya sih. Kalau. Kalau kepedalaman-pedalaman gitu sih. Mendoya sih. Iya. Iya. Gue sih. Selama ini gak pernah punya kendala khusus. Tentang fotografi. Fotografi. Kalau lagi travel-travel ke daerah gitu. Intinya kalau misalnya. Setiap kali gue traveling ke daerah. Terus. Misalnya gue dapetin human interest dan lain-lain. Ya memang. Setidaknya kita harus lama dulu juga. Sama orang ya kan. Iya. Ya memang gak harus. Sembarangan langsung jepret gitu. Iya. Bisa juga sebenarnya kayak gitu. Kalau misalnya. Mereka merasa keberatan. Baru tuh. Kita oke. Kita minta maaf. Karena misalnya. Kalau kita udah janjian gitu. Itu akan jadi gak spontan sih. Melo ya kan. Malah lebih yang oke. Kayak ini dulu. Baru. Dia merasa sadar di foto. Baru kita mendekatkan. Pernah ada gak sih yang komplain gitu. Kok gue di foto-foto nih. Ada bias. Tapi itu waktu itu. Pas lagi di Eropa sih. Kayak gitu. Cuman kalau di Indonesia sih. So far sih. Masih. Masih ramah-ramah sih. Paling ya. Kalau ngerasa dia gak mau. Dia agak buang muka gitu. Gue ngerasa gitu. Ya udah. Gue gak mau mengintimidasi. Langsung. Kayak makin deketin. Malah gak sopan gitu. Cuman kadang-kadang. Kalau misalnya. Udah ngerasa di foto. Terus. Merekanya pun juga. Fine-fine aja. Dan seneng. Ya kita langsung kasih liatnya hasilnya. Lu tanya Instagram ya. Hahaha. Instagramnya tinggal intek. Baru-baru. Gue gak kasihku pedalaman juga. Baru-baru. Ada Instagram. Enggak. Butuh talent deh. Instagram follow. Nah kalau lu kayak ke Eropa gitu. Atau apa. Pernah gak sih ketemu yang. Negara yang agak rawan. Kadang-kadang kan. Kita bawa kamera kan. Keliatan gitu ya. Pernah gak sih ketemu yang. Oh. Laya. Pernah sih. Kayak ke Itali gitu kan. Iya kan agak-agak rawan-rawan. Iya ya. Gue udah dua kali ke Roma. Cuman ya syukurnya sih gak pernah. Dan mudah-mudahan gak akan pernah. Ada kejadian yang aneh-aneh sih. Cuman gue memang denger sih cerita-cerita itu. Makanya gue sampe sekarang tuh juga. Kadang-kadang kayak dia. Untuk balik ke daerah-daerah sana tuh. Kayak agak malas juga. Karena. Mau gak mau kan lu bawa nenteng ransel. Kamera semua gitu kan. Gila. Ada gue aja pas waktu itu. Temen gue ham. Udah kecolongan gitu. Tas ransel udah dibawa lari. Dan ransel itu ada laptop yang dia gitu. Terus. Untungnya dia bisa ngejar gitu. Sampai akhirnya si ransel itu. Si orang itu mau kekejar. Mau ketangkep. Akhirnya si ransel tuh dilepas. Di tabur. Terus parah gitu. Jadi ya. Ya. Makanya. Serem-serem juga ya. Soalnya gue sempet kayak ke Eropa tuh. Kaki gue kayak gak pernah kasih gue keluarin kamera. Ya udah pake pocket aja atau apa. Tapi desain lu simpen aja gitu. Jangan nanti keluar-keluarin. Terus gue sempet kayak itu juga. Ke Alexandria tuh. Egypt. Itu sama sekali gak boleh turunin. Oh parah juga. Simpen itu berhasil. Oh iya. Di ransel itu gak boleh sama sekali. Bahkan. Kayak si. Apa tuh. Tour guide-nya aja. Kita gak boleh turun dari bus gitu. Udah. Separah itu ya. Kan ya. Lu tau pantai. Kota pantai kan kayak orang. Semua orang. Turis yang mesti dateng gitu banget kan. Terus gue gak boleh turunnya. Cuma liat dari sini aja. Sedih banget. Gila. Mungkin karena kitanya juga Asia gitu kali ya. Iya. Jadi terlalu. Kegiatan turis banget. Jadi membuat mereka tuh pengen ngerampuk. Iya. Iya sih. Tapi kalau buat pedalaman malah bisnisnya lebih aman ya. Karena mereka juga kayaknya. Hmm. Mungkin gak terlalu mengenal apa ini. Iya. Selama ini sih gue datengin ke daerah-daerah Indonesia Timur. Apa yang memang dulunya pernah gak aman. So far sih selama gue traveling ke keliling Indonesia Timur sih aman-aman aja. Dan menurut gue kayak. Wah gue bulan apa ya. Mei. Eh mau main. Juni-juni. Juni gue ke Pulau Timur gitu. Itu orangnya ramah ya bukan main. Itu gue luar biasa sih. Sama orang-orang Timur. Jadi gue tuh dari Kupang sampai Atambua. Di link dari angka ke Timur Tengah Selatan. Ke Timur Tengah Utara. Terus sampai ke Atambua. Itu wah luar biasa sih. Orang-orangnya sangat welcome banget. Terlalu baik-baik. Ramah. Luar biasa. Di Kaimanapun juga yang Papua itu juga ramah-ramah gitu. Jadi ya mungkin tergantung juga sih. Kita ketemu orangnya tuh seperti apa ya. Memang gue gak bilang semuanya baik. Ataupun di sana enggak bahaya atau gimana. Itu tergantung dari orang-orang yang mahasis. Iya betul. Terus kalau lu traveling lokal di Indonesia. Ya kan fasiliti segala macam. Indonesia masih ya. Iya bener-bener. Lalu lu tinggal-tinggalnya di mana tuh kalau lu pedaguan-pedaguan? Kalau di pedalaman banget ya memang tinggal di rumah adat. Iya. Kalau bener-bener gak ada pilihan ya memang kita harus stay di sana semalam. Kita ngidap di rumah adat. Cuman biasanya sih sekarang tuh karena setidaknya tuh ada loss man lah gitu. Ataupun kayak guest house kayak gitu-gitu. Ada di Kabupaten ya biasanya kayak gitu. Cuman kalau memang bener-bener gak ada pilihan ya tinggal di rumah adat. Itu tipsnya kalau buat traveling lokal masih siap-siap kalian kayak gitu. Oh iya pasti lah. Jangan don't expect too much kayak Bali gitu ya. Iya. Kalau di Indonesia sih ya memang kita negara kepulauan terbesar ya. Alamnya pernah. Iya. Cuman ya itu masalah untuk infrastruktur dan lain-lain ya gak bisa bandingin sih. Jadi kita harus menurunkan ego dan kenyamanan lah buat adventurous trip. Iya tapi kalau buat orang-orang yang suka nature mean gak akan jadi masalah ya karena bule-bule harus suka banget ya. Boleh-boleh harus suka banget. Ini kayak gue kemarin yang ke suku boti dalam itu. Di timur itu itu kalau baca buku tamu yang luar nanti banyak banget dan demo itu sudut dari Italy dari mana. Jauh-jauh yang niat untuk datang ke suku itu. Pedalaman itu. Banyak banget banyak banyak. Bahkan kayaknya ada beberapa daerah juga nya gak pernah ke ekspos ya. Iya iya. tapi mereka bisa dateng gitu kadang-kadang, amaze banget bener, itu juga gue kaget juga sih kok gila kok bisa sebanyak ini bisa tau dari luar negeri gitu tapi ya mereka bisa tau tuh dari travel-travel agent ataupun yang punya link sendiri sih memang yang udah tau ini tuh makanannya bule gitu, jadi mereka masarin bikin website-website itu promosiin ke luar-luar negeri khususnya Eropa ya, orang-orang Itali, Perancis, Belgia itu gue suka-suka banget gitu gitu-gitu itu juga yang diving-diving juga mereka bisa kayaknya yang kita gak pernah tau ternyata ada surga iya, nah itu jadi yang Kaimana itu sebenarnya terkenalnya ada Triton Bay itu kayak mini-nya Raja Ampat dan disitu pun juga salah satu dive spot bagus juga gitu selain Raja Ampat gitu jadi kalo di Triton Bay itu sekitaran Kaimana itu, itu bule-bulenya bisa minimal tuh paling pendek mereka itu nginep cuma seminggu, tapi rata-rata orang-orang itu nginep untuk diving di sekitaran Triton Bay dan Kaimana itu, itu dua minggu, sebulan, sebelah setengah, itu jadi tiap hari dive-in dong itu luar negeri semua, jadi memang pasarnya tuh besar sekali sih untuk Indonesia Indonesia banyak hidden paradise, surga-surga yang tersembunyi, keren banget sih jadi mungkin lu ada mau sharing tips buat temen-temen yang mungkin baru mulai belajar mau motret kalo tipsnya pokoknya nontonin aja lah semua video-video dari youtube channelnya Martha lah udah semuanya udah, pasti udah dibahas semuanya lah memang yang penting motret dulu aja, jangan cuma jalan pikir ya iya bener kadang-kadang kebanyakan pikir gini gitu, motretnya kagak gitu cuma siapa ya, sibuk menelak akhirnya gitu tapi yang penting motret dulu, abis itu kita belajar dari kesalahan ya bener-bener ketemu salah apa, ketemu masalah apa, abis itu baru mulai belajar yang lainnya nah itu cara kok itu kayak gue yang ajaknya thank you banget Dion hari ini iya, sama-sama thank you for sharingnya buat temen-temen yang mau follow iya gak bisa, udah tau sih udah masih tau lah kawan-kawan Dion yang mau diklas tema berikutnya silahkan tulis di bawah dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share thank you for watching thank you Dion bye bye